Ma'amalakannya pagi dan sore, yaitu jangan kali ingatlah, la ilaha illallah seratus enam puluh enam kali, biar mata membuka, la ilaha illallah kemudian Allah enam puluh enam kali. Kemudian hu tujuh puluh tujuh kali, ini nang bujurnya, nang bujurnya nang abah ulangi lagi, la ilaha illallah seratus enam puluh enam kali, Allah enam puluh enam kali, hu tujuh puluh tujuh kali. Abah ulangi lagi kalau ada nanti sampai menulis, la ilaha illallah seratus enam puluh enam kali, Allah enam puluh enam kali, hu tujuh puluh tujuh kali. Pagi sore, insyaallah diberi mahrifat, rizki luas nang hala sugih dan khusnul khatiman. Adapun, supaya dimasukkan di dalam golongan wali kutub, doanya, Allahumma gafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahum marham ummati Sayyidina Muhammad, Allahum mastur ummati Sayyidina Muhammad, Allahum majibur ummati Sayyidina Muhammad. Empat kali berturut-turut, sesudah subuh, apalagi sesudah sore, magrib atau asal. Ini ditulis di buku wali kutub, bini-bini ke lakian kemah malakan ini, di bali pangkat wali kutub. Allahumma gafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahum marham ummati Sayyidina Muhammad, Allahum mastur ummati Sayyidina Muhammad, Allahum majibur ummati Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Allahumma gafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahum marham ummati Sayyidina Muhammad, Allahum mastur ummati Sayyidina Muhammad, Allahum majibur ummati Sayyidina Muhammad. Empat kali berturut-turut. Sesudah subuh, lah. Jadi lima ma'am malakan zikir gadi, la ilah illallah seratus enam puluh enam, Allahum enam puluh enam, hu tujuh puluh tujuh, doanya empat kali mulik. Allahumma gafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahum marham ummati Sayyidina Muhammad, Allahum mastur ummati Sayyidina Muhammad, Allahum majibur ummati Sayyidina Muhammad. Jangan ragu-ragu, pasti kita pertama dibalik ma'lifat, dua, sugi, tiga, mustahil khatima, empat, dijadikan wali kutub.